Seorang pekerja tambang di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, disuruh buka baju dan dipaksa berguling-guling. Kejadian tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Di mana, aksi pekerja tambang ini sempat terekam kamera video berdurasi 41 detik. Nampak, di dalam video viral tersebut seorang pria menggunakan sepatu boots, boxer tanpa baju disuruh berguling-guling. Ia terlihat berguling-guling dengan tangan diletakkan di dadanya. Seorang pengirim video, a mengatakan kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi, pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024. Kemarin kejadiannya itu, ujarnya saat dikonfirmasi tribunyusultra.com, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Ia mengatakan pekerja tambang tersebut sedang ditindak oleh sekuriti karena kedapatan mengambil besi perusahaan. Tapi sebetulnya tidak perlu dia tindak begitu, dia bikin kayak anak-anak begitu, ujarnya. Sementara dalam video tersebut sempat terdengar percakapan antara perekam dan pekerja yang berguling-guling. Kamu tidak ulangi lagi ambil barang perusahaan, toh, tanya perekam video tersebut. Sang pekerja tambang yang berguling-guling pun menjawab dirinya sebetulnya sudah dikeluarkan dari perusahaan. Saya sudah dikasih keluar dari perusahaan, ujarnya. Kembali sini kembali. Tidakkan ulangi lagi ambil barang perusahaan, toh. Siap, saya sudah dikasih keluar dari perusahaan, pak. Oh iya, iya, sana dulu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!